Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun teman-teman berada Semoga selalu dalam keadaan yang sehat Dan diberikan keberkahan Allahumma amin Bagi teman-teman yang mempunyai perangkat Laptop ataupun komputer Yang sedang mengalami kendala Seperti punya saya ini Boleh silahkan simak Pada tanggal 14 Februari 2020 kemarin Microsoft secara resmi mengakhiri dukungan Untuk Windows 7 Mereka tak lagi menyediakan dukungan Untuk pemilik komputer maupun laptop Yang masih menggunakan Windows 7 ini Dalam situs resminya dikutip bahwa Microsoft mengumumkan Pengguna Windows 7 nantinya tidak mendapatkan Segala bentuk dukungan Termasuk dari serangan malware Dengan kata lain Bagi pengguna yang masih menggunakan Windows 7 Maka Microsoft tidak memberikan Bantuan keamanan dan pembaruan fitur Jika nantinya terserang malware Sebagai gantinya Pengguna bisa beralih Menggunakan perangkat baru Atau cukup memperbarui Perangkat ke Windows 10 Microsoft sebelumnya telah mengumumkan Rencana untuk mengakhiri hidup dari Windows 7 ini Sejak Januari 2017 silam Selama 3 tahun terakhir Perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates ini Telah memberi kesempatan bagi pengguna Windows 7 Untuk berpindah ke Windows 10 Supaya tetap bisa beroperasi dengan aman Microsoft menyarankan pengguna Untuk segera melakukan upgrade Sistem operasinya ke Windows 10 Sementara teman-teman bisa ikuti Petunjuk sesuai arahan pada perangkat teman-teman sekalian Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh